Intro Hai sahabat jam vlog ketemu lagi sama gue Anthony Saputra nah tadi kebetulan kita habis ngonten gue sembari kuras air karena biasanya gue kuras air itu dari pagi ke sore kalau biasanya sore ke malam itu biasanya gue ngonten, kebetulan nanti malam gue ada acara dan juga temen gue Bobby mau nganterin ikan jadi tadi dia mau malam lebih nyanteng tapi gue ada acara jadi gak bisa malam akhirnya sore akhirnya gue sembari kuras air ternyata ini kelupaan ini tadi udah gara-gara tadi kita ngonten kesedot kebanyakan jadi seginilah ya nah ini sangat berbahaya untuk ikan sebenarnya di atas 80% 50% aja udah agak ngeri kalau misalnya saat suhunya beda pHnya beda, ikannya bakal pH shock pH shock suhu shock lebih itu untuk pari bisa jadi running spot ya kan bener banget lu pernah ya nah jadi dengan cara apa gue apa ya dibilang ini kan suatu kejadian yang memang kita bener-bener lupa musibah kita gak pernah tahu dan juga biasanya kalau kita paksakan isi full sesuai seperti ini ikannya akan berubah lah nafsu makan berkurang paling fatal bisa mati ini berarti antisipasi lah ya ini antisipasi kalau gue biasanya lagi ngomong-ngomong kelupaan terlalu banyak selalu gue pakai ini wah ada obatnya juga ada Azur Plus ini merek yang kemarin itu gue tadinya gak beli ini sih tapi gue disupport Azur Plus nah ini bisa dibeli di Jafarif kemarin itu gue cuma beli 3 produk tapi sisanya katanya temen gue si Niko yang punya Jafarif gue bilang lu cobain deh yang lain nanti kalau memang lu cocok lu baru order tapi yang tiga itu kemarin gue pakai di Jemteng itu sih hasilnya beda banget jauh berhasil kok berhasil nah ini nah ini kita bukannya mau ngetes produk kita bukannya mau menguji kita bukannya mau apa ya tapi memang tadi bener-bener kelupaan sampai bener-bener sedikit airnya kalau gue gak kelupaan gak berani sih sebenarnya nyawa soalnya apalagi arwana king ini sudah ditawar 15 juta 15 juta ya dulu belinya sama dia 3 juta nah ini kita taruh dua tutup botol untuk antisipasi dia supaya tidak terjadi apa-apa karena ini kita langsung ganti airnya banyak nah gak ada wangi apa-apa gak ada bau apa-apa berarti ini kayak ini lah ini pengen netral klorin dan kloramin remover oh iya klorin itu kan dari air dari air pump lepas segala macam zat-zat berbahaya zat-zat berbahaya nah kita langsung tuang karena ini nantinya gue akan isinya banyak gue akan isinya banyak jadi gue kasih tiga tutup kasih banyakan lah jadi gak berbahaya ya lu kebanyakan juga ini gak akan jadi masalah menurut informasinya tapi emang rata-rata yang buat kayak gini kan gak mungkin dia kalau misalnya banyak dosis kecuali obat karena ini bukan obat bukan obat ini dosing ini dosing ini bukan obat jadi kita mau lihat nih jadi kan walaupun produk-produk gini kan kalau kita belum tes langsung cuma omongan orang akan hambar lah percuma nah ini kita tes dulu kita diamin kita biarin dulu sampai full nanti kita lihat reaksi ikannya kalau udah mulai kebalik ya gimana gak tau juga karena ini bener-bener konten dadaran jadi gak ada direncanakan hasil akhirnya juga nanti kita bakal lihat bersamalah asli nih asli gak ada dibuat-buat airnya pun langsung murni langsung bener-bener dari atas langsung bukannya air yang dari mana-mana langsung dari keran gitu sahabat jamvlog kita lihat lagi nanti ini kita udah isi penuh nih ini air pump tapi gak langsung dari pumpnya air pump ini sudah kita endapin di toren cuman biasanya mau air yang diendap kayak gimana pun kalau di kuras kayak tadi sebanyak tadi itu wah itu sangat gak boleh sih itu jujur asli itu kelupaan karena memang kita lagi nguras kita sambil monten jadi kita tinggal tanknya jadi disedot terus airnya jadi airnya keluar habis sampai segini kelupaan ikannya pun udah pada lompat-lompat karena udah saking rendahnya airnya tapi biasanya aku mengakalin dengan naikin paling sedikit dulu airnya nanti besok lagi aku baru naikin lagi atau malamnya nanti baru naikin lagi dikit jadi gak langsung sebanyak ini tapi karena sudah dibantu dengan ini dosing ini obat ini jadi pd lah pd untuk menaikkan ini semua ini masih agak ke kuning-kuningan atau apa di kamera ini masih agak ke kuning-kuningan airnya karena memang belum seputih yang sejernih yang pertama kali tadi karena apa karena air di atas itu terjemur makanya tadi begitu dibuang di semua ini lebih banyak air hijau yang dari atas ke hijau-hijauan kuning ke hijau-hijauan nah ini yang paling rentan biasanya adalah kena ke pari pari itu paling gampang white spot kalau misalkan perubahan suhu dan pH sudah pasti pH nya berubah yang tadinya disini air lama biasanya kita cuma kuras segini sisanya air lama tiba-tiba kita begini kuras banyak kita naikkan air baru itu pH nya pasti berubah kemudian suhunya sudah pasti otomatis berubah jadi itu sebenarnya tadi itu agak nekat sih sebenarnya untuk mengisi ini full tapi karena memang sudah dibantu dengan produk ini Aju Plus karena Aju Plus ini tuh banyak macamnya ada yang buat arwana ada yang buat pari ada yang buat apapun itu tapi kalau ini khusus buat temen-temen yang pakai air pump klorin dan kloramin remover jadi dia bisa mempecahkan racun-racun kurang baik di dalam air jadi sangat berfungsi berpengaruh banget untuk kejadian gua kali ini tapi ini gak bisa kita bohongin dan kita gak bisa hindarin si arwananya coba lihat kalau temen-temen saksikan arwananya agak megap-megap tadi lebih megap-megap lagi karena masih stres dan terlalu banyak air yang kita kuras dan banyak water change yang dilakukan jadi ini dia masih megap-megap tapi setidaknya dia tidak terbalik dan juga dia ada payara payara dan pari itu ikan yang sensitif dan rentan banget kalau peret dan bagarius itu ikan bandel lah mau kita kuras kita masukin air baru sebenarnya gak begitu pengaruh untuk dia tapi yang paling berpengaruh adalah di arwana payara dan pari kali ini gua sangat merasa terbantu banget dengan adanya alat ini adanya produk ini karena menghindarkan adanya kematian lah di tank gua karena kesalahan gue gua tinggal dia pada saat gua konten gua tinggal gua kuras dia tetap keluar airnya jadi menipis jadi gitu aja sahabat jam vlog kalau sahabat jam vlog ada yang mau dengan produk ini tentu kalian harus siap-siap juga punya produk ini karena apa tiba-tiba tank kalian pecah kalian mau pindahkan ke tank lain tentu kalian isi airnya baru tetap harus punya ini atau gak tank baru aquarium kalian tetap kita harus ada remover ini supaya apa supaya mencegah ikannya kaget dengan adanya zat-jat yang berbahaya atau klorin-klorinnya itu oke sahabat jam vlog gitu aja konten kita kali ini informasi kita kali ini semoga bermanfaat informasi atau pengalaman yang gua dapat hari ini untuk sahabat-sahabat hobis gitu aja jangan lupa tetap dukung kami dengan cara subscribe like dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang tahu tentang jam vlog oke sahabat jam vlog sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye di video selanjutnya terus pria leured aku di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton